Anda menyaksikan Metro Siang dan kali ini bersama saya Anggi Asibuan. Kami ajak Anda masuk di segmen cek fakta atau fact check. Pemirsa DPR sudah menyetujui pencalonan dari Yudho Margono sebagai panglima TNI yang baru. Nah dalam uji kelayakan di Komisi 1, Yudho Margono sudah memaparkan langkah apa yang akan diambil ketika terpilih sebagai panglima. Kita mulai fact check kali ini dengan pernyataan Yudho Margono, usai menjalani uji kelayakan. Dalam pendalaman, ya mulai dari operasional, baik di Aceh, di Papua, kemudian di Laut Cina Selatan, kemudian Alut Sista, Kesehatan Prajurit. Nah ini semuanya jadi perhatian saya ya untuk nanti referensi tugas-tugas ke depan. Tentunya tidak bisa dipususkan pada siang hari ini, nanti akan kita evaluasi bersama. Hal yang belum bagus nantinya akan kita evaluasi bersama dengan palastaf angkatan dan untuk menuju ke depan yang lebih baik. Tentunya yang sudah baik akan kita lanjutkan. Di fact check kali ini kita akan lebih mengenal sosok panglima TNI dari Angkatan Laut, Laksmana, Yudho Margono. Siapa Yudho Margono? Nah ini dia yang akan kita bahas di siang hari ini, pemirsa. Bahwa pada awal karir, atau misalnya juga kita akan mulai dulu dari profil dia ya. Lahir di Madiun, Jawa Timur, pemirsa dengan lulus Akademi Angkatan Laut ke-33 pada tahun 1988. Pada awal karir, Yudho ini mengikuti sederetan pendidikan militer, beberapa diantaranya adalah seperti khusus koordinasi bantuan tembakan, kemudian ini cukup banyak ya pemirsa ya. Ada perencanaan operasi yang FIBI, kemudian juga pariksa, sampai di Lemhanas di tahun 2014. Nah Yudho Margono juga mengenang pendidikan ekonomi, S1 untuk ekonomi manajemen, dan S2-nya juga sama di manajemen. Kita lanjutkan, bahwa untuk informasi karirnya itu sendiri. Nah dari karir di dunia militer, tercatat ada 19 jabatan yang pernah diemban Yudho Margono sejak tahun 1988. Di antaranya menjadi komandan di delapan tempat yang berbeda. Setelah lulus dari Akademi Angkatan Laut, Yudho memulai karirnya di kapal perang. Ia dipercaya ini menjadi asisten perwira divisi senjata artileri rudal di KRI NS 332. Ini di 1988. Kita lanjutkan, bahwa kemudian juga di sini ada komandan Satkat Koarmatim, kemudian juga Panglima Komando Lintas Laut Militer, dan Panglima Komando Armada 1 atau sebelumnya adalah Pangko Armabar di 2018 sampai di 2019. Nah Yudho dipercaya untuk mengemban tugas ini, pada saat itu menduduki ada wilayah di Indonesia bagian barat. Timnya pada saat itu pemirsa, kalau Anda ingat, ini ada menemukan black box atau kotak hitam Lion Air yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat di 2018. Atas keberhasilan ini, Yudho dipercaya naik lagi karirnya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 yang merupakan komando utama operasi Mabes 10-I periode 2019 sampai 2020. Saat menjabat sebagai Pangkogab Wilhan 1 dengan pangkat bintang 3 atau Laksamana Madia, Yudho juga mencari perhatian karena mampu meredam ketegangan di wilayah Natuna, Kepulauan Riau. Pada saat itu ada insiden kapal nelayan Tiongkok yang melanggar wilayah itu tepatnya di tahun 2020. Nah, namanya juga tercatat aktif dalam penanganan pandemi COVID-19, dalam pemulangan WNI dari Tiongkok. Kemudian kalau misalnya kita recall lagi, ada pembangunan rumah sakit darurat di Pulau Galang dan juga Wisma Atlet. Nah, Yudho kemudian dipercaya menjadi kasal untuk menggandikan Laksamana TNI, Siwi, Sukma, Aji yang memasuki masa pensiun. Itu dari segi karirnya pemirsa. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan, untuk penghargaan-penghargaan ini juga sepanjang perjalanan karirnya, ia mendapatkan beberapa penghargaan. Kita sebutkan saja, di sini pemirsa mulai dari Dharma, bintang Dharma, hingga Jalasena Utama, sampai ada dari luar negi juga, di Honorary Member of the Order di Australia. Ini adalah penghargaan yang pernah didapat. Kita lanjutkan, kemudian juga Yudho, ini ada beberapa brevet yang didapatkan juga. Untuk brevetnya mulai dari brevet atas air, ini lengkap, penerbangan juga ada, dan juga wing penerbal di sini. Nah, ada yang menarik adalah bahwa sepanjang kita membahas soal Yudho Margono, yang cukup menjadi perhatian adalah masalah rotasi matra panglima TNI. Jadi dalam pergantian TNI, ada kesepakatan harus gantian antara TNI AD, AL, dan juga Angkatan Udara untuk memberikan kesempatan yang sama. Meskipun selalu ada sebenarnya suara yang sumbang yang menyebut bahwa ada dominasi TNI AD, yang selama ini dipilih atau lebih dipilih menjadi panglima. Kita akan melihat pemirsa, di sini ada data, lima panglima terakhir saja. Kalau misalnya kita runut ke belakangnya pemirsa, mulai dari Andika Perkasa, ini berarti dari Angkatan Darat, kemudian juga Hadi Cahyanto, ini pada saat itu adalah Angkatan Udara, lalu ke darat lagi ada Gatot Nurmantio, ada Mudoko yang juga Angkatan Darat, dan terakhir itu di tahun 2010 ini baru ada Angkatan Laut, yaitu Laksamana TNI Agus Suhartono. Jadi ini yang kemarin sempat, kenapa tidak ada rotasi begitu ya pernyataannya. Nah, Presiden Joko Widodo ini menyebutkan, salah satu alasan pengajuan Laksamana TNI Yudho Margono adalah sebagai rotasi matra. Presiden ini kemarin juga sempat menyebut, yang kita ajukan adalah kasal yang sekarang, karena memang ini sudah saatnya untuk rotasi matra. Dan kita sudah lihat prosesnya pemirsa. Presiden sudah mengirimkan nama ke DPR, lalu DPR mengadakan uji kelayakan, dan juga sudah diterima oleh DPR pencalonan panglima TNI yang baru ini. Tapi, nah ini ada tapinya juga ya pemirsa ya, bahwa ada masa jabatan Yudho Margono yang sangat pendek sekali. Sekitar 8 bulan saja menjadi panglima TNI, karena tahun depan ini sudah akan pensiun. Lalu dalam masa jabatan yang singkat ini, apa yang sebenarnya bisa dilakukan Yudho Margono? Nah, anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan menyebut, ada 2 poin yang sebenarnya masih bisa kok dilakukan ketika 8 bulan ini. Yang pertama adalah membereskan masalah kesejahteraan prajurit NISDM. Kemudian juga adalah keberlangsungan memenuhi essential force untuk alutsista hingga 2024. Ini juga masih bisa dilakukan oleh nanti panglima kita yang baru. Kita simak pernyataan Yudho dalam uji kelayakan di Komisi 1. Sumber daya manusia merupakan elemen kunci dari keberhasilan tugas TNI yang ditentukan oleh peran dan tingkat profesionalisme. Oleh karena itu, harus dibangun mental dan fisik agar memiliki kekuatan yang tangguh dalam setiap diri prajurit, yaitu jiwa patriotisme. Ini kembali lagi, kami tekankan yang pertama elemen adalah sumber daya manusia. Kedua, alutsista yang juga merupakan kunci keberhasilan dalam setiap penugasan TNI harus dapat menjawab kebutuhan tiap matra dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai alat pertahanan negara. Yang ketiga, organisasi. Organisasi kematraan harus disusun dan diatur mengikuti perkembangan dan kebutuhan angkatan sehingga setiap lini terkecil dari tiap-tiap matra dapat diawai secara maksimal. Hal ini penting untuk menjawab tantangan tugas ke depan yang terus berkembang dan selalu dinamis. Kalau Anda saksikan tadi, Pemirsa Yudho Margono ini memberatkan pada titik pengembangan SDM dari personil atau juga prajurit serta soal alutsista, sebenarnya realistiskah visi dan misi dari Yudho Margono ini berikut tanggapan. Sangat mengharapkan Pak Yudho Margono beserta seluruh jajarannya baik para kepala staf dan juga termasuk tentunya adalah pimpinan dari lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan TNI untuk mulai mengembangkan sumber daya manusia yang fokus kepada perkembangan teknologi cyber. Harapan panglimat TNI mengenai SDM tentu saja tidak selanjutnya oleh kepala staf pangkatan untuk kemudian menyiapkan kurikulum pendidikan, metode latihan, kemudian juga perlengkapan senjata untuk menjadikan TNI yang profesional. Itu menjadi hal yang menurut saya sangat esensial. Pemirsa, kita ingin prajurit sejahtera, alutsistanya mempuni, dan juga keamanan terjamin. Begitu ya. Sekian fact-checks yang hari ini metros yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Eva Wondo. Silakan, Eva.